Universitas Gajah Mada buka suara setelah Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiarich atau Edi Hiarich, ditetapkan sebagai tersangka swap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti diketahui, Edi Hiarich adalah guru besar hukum pidana UGM yang dikukuhkan pada 2010. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Aris Ujito ketika ditemui di kampus UGM Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, selasa 14 November, mengatakan UGM menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Proses ini juga harus dipastikan transparan untuk publik. Ia juga mengatakan, status guru besar yang disandang ini belum dicabut. Tentu ada hal yang memang harus dilihat di dalam konteks spektrum yang di luas. Kami juga tidak reaksioner, karena memang penanganan proses itu kan harus lebih presisi dan berdasarkan data dan seterusnya. Sebelumnya pada Kamis 9 November, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah menandatangani surat penetapan EDI sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain EDI, dalam kasus ini total ada 4 tersangka yang terdiri dari 1 pemberi suap dan 3 penerima. EDI dilaporkan ke KPK oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Dalam laporan tertanggal 14 Maret 2023 itu, EDI diduga menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Sugeng juga melaporkan asisten pribadi EDI, Yogi Ari Rukmana, dan advokat Yosye Andika Mulyadi. Keduanya diduga menjadi perantara dalam penerimaan gratifikasi tersebut.